selamat datang untuk yang pertama kali nonton video dari Yona Magram jangan lupa untuk klik subscribe, like kalau kalian suka video ini dan tulis komentar di bawah juga jangan lupa share ke teman-teman kalian dan ke semua sosial media kalian halo chicos, halo guys, selamat datang kembali di channel Yona Magram hari ini saya agak rapi-rapi ya, karena hari ini saya mau berbagi tips tentang tips kencan pertama oke? wuuh, dandanan udah niches, udah rapi, udah cantik ya tapi tetap harus diingat bahwa untuk kencan pertama itu tidak hanya mengandalkan kecantikan tapi ada 5 tips yang harus kalian ingat untuk kencan pertama kalian bersama dengan abang bule oke, jadi nih kalian udah chatting lama, terus kalian udah menanti-nanti dia mau datang eh, akhirnya datang juga saat yang ditunggu yaitu dia main ke Indonesia atau kalian waktu lagi liburan di Eropa tiba-tiba bisa ketemuan dan dia ngajak untuk ketemuan yang pertama kali nah, tips yang pertama adalah satu, tempat ketemuan kalian usahakan untuk ketemuan yang pertama kali di tempat umum guys, kalian gak tau itu orang bener apa enggak kalian gak tau itu orang berbahaya atau enggak jadi, paling aman ketemulah di tempat umum jangan di pemanian umum ya tempat umum itu seperti misalnya di restoran di bar yang rame orang atau di mall nah, kalau dia ngajak ketemu di kamar hotelnya mending ditolak kalau mau ketemu di hotel, paling aman kalian ketemuan di lobby hotel jadi, tempat yang banyak dilalui orang jadi, kalau terjadi apa-apa sama kalian kalian bisa minta tolong ke orang-orang yang ada di sekitar lalu, tips selanjutnya katakan kalian ketemuan di restoran untuk makan siang atau dinner bareng nah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini lebih baik kalian hindari atau, kalau kalian pingin si mas bule itu kabur udah gak apa-apa, tanyain pertanyaan-pertanyaan ini halo, jadi, kita sudah sampai jumpa di tempat pertama dengan bule ok, saya akan tanya beberapa pertanyaan halo, Puan Bule bagaimana kamu berat? 34 saya akan jawab ini ok bagaimana kamu berat? kembali ok, aku akan menyebutkan right, saya 25 ayo, 27 I'm 27 Next question The question that we always ask In our first date What do you do for a living? I'm a translator That's okay I would answer this question The next question comes with it How much do you earn per month? This is not a normal question So I would then answer 1 billion euros And none of it is for you That is so rude So that kind of question is so rude Next question Another guy would just Get angry or leave maybe And the next question would be In your country Do you have your own house? Now it's becoming obvious that this girl Is materialistic Now it's becoming obvious That this is all she's interested in And cars? So therefore I would now become obviously Only interested in being physical And bye bye That's it guys Thank you Mr. Bule for the tips I'm not gonna ask you that anymore I'm sorry So guys So guys Jadi pertanyaan tentang Gaji, pendapatan Pekerjaan Atau Harta dia Misalnya rumah Mobil Kendaraan Atau hal-hal yang terlalu personal Itu sebaiknya Jangan kalian tanyakan Pada saat Pertemuan pertama Karena hal-hal ini Itu kasar ya Ini hal personal yang Gak semua orang bisa menerimanya Gak semua orang mau menjawabnya Dan kemungkinan terburuk Dia akan ngerasa risih Dan kalian terlalu Tingin tahu kehidupan pribadinya Jadi Mending gak usah Serempet-serempet pertanyaan ini Masih banyak kok 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 Hal yang bisa kalian bicarakan Misalnya nih Hobi kamu apa? Udah pernah kesini belum? Mumpang kamu di Indonesia Aku bisa ajak kamu jalan-jalan ke Tempat A Gunung B Pantai C Gitu gak? Nah misalnya nih Kalian udah selesai makan Siapa yang bayar nih? Kencan pertama Walaupun di Indonesia Haruskah kalian yang bayar? Atau Kalau kalian main ke negara dia Apakah dia yang bayar? Apakah kalian? Nah ini adalah pertanyaan yang Dan kasus yang sering terjadi ya Jawabannya adalah Idealnya nih Untuk pertama kali ketemu Kencan pertama Dinner Atau lunch pertama Yang membayar adalah Yang Cowok dong Yang cowok harus Gak harus sih Yang cowok Idealnya membayar Dari Kencan pertama kalian Terus kemudian Nanti kalian bisa menawarin Misalnya Nanti kita beli es krim Nah nanti kalian yang bayar Tapi idealnya sih Dan dari kencan-kencan pertama Yang pernah saya lakukan Saya alami Itu yang cowok selalu yang bayar Jadi Jangan mau kalian ditipu Dia masanya banyak Terus kalian suruh bayar Salah tuh gak bisa Jadi dia yang harus bayar dulu Tapi caranya Kalau minta Ya jangan yang langsung Kamu yang bayar ya Jangan gitu Harus pelan-pelan nih Okay now we finish Okay Okay I'll pay this bill No I'll get it No no I'll get it No I'll get it No I'll get it No I'll get it Mrs Doyle Cause you are invited Mrs Doyle That's my other woman Don't fight I'll pay No Don't fight Don't fight It's better that He Pays the first date No you pay No No Yes No you pay No you pay No you pay Don't fight Nanya Wah udah dateng nih Billnya misalnya Oh ya udah Gimana nih bayarnya aku yang bayar ya Nah nanti dia pasti minta Oh gak aku aja yang bayar Aku aja yang bayar Nah gitu Secara terus lubung ya Tapi kan idealnya dia yang bayar Eh tapi ternyata Kalau misalnya ya Billnya dateng Terus dia Kamu aja yang bayar Nah Udah deh Gak usah keluar lagi sama bule ini We finished the meal And it's time to pay the bill Okay I'll pay this Because you're Indonesia Ya ya No Terus guys Saya tahu personality orang emang beda-beda Tapi waktu kencan pertama itu Kita harus jadi diri kita sendiri ya Jadi gak boleh terlalu malu Terlalu Dipengang dikit Kalian loncat Atau Diajak ngomong dikit Kalian ketakutan Nah gak boleh gitu guys Harus Luas aja Go with the flow Kalau misalnya Dia ada Gelegat-gelegat mau pegang tangan gini Yaudah kasih aja tuh Cuman tangan guys Jadi kalian harus jadi pribadi yang fun Ngobrolin topik-topik yang fun Jangan terlalu interrogatif Terus Lucu Fun Easy going Jadi si bule itu melihat kita juga Oh ini orang Seru ya Ini orang gak caim ya Nah Tapi sebaliknya Jangan juga terlalu nyosor Kencan pertama Belum-belum Belum-belum udah minta dicium Belum-belum udah minta Ayo Kamar hotel kamu yang mana Nah itu Kita walaupun kencan pertama Kita walaupun sangat suka sama si bule Harus menjaga harga diri kita Sebagai wanita Indonesia yang bermartabak Dan tips yang terakhir Sebelum kalian pulang Kasihlah dia Suatu kenang-kenangan Guys Ini terbukti nyata banget Berhasil Untuk membuat kita Nyantol di hati Dan di pikiran si bule Kalau kita kasih dia kenang-kenangan Misalnya nih Kalian bisa kasih Cuman manis di pipinya Atau kalian Lebih baik Ngasih sesuatu Kayak benda Misalnya Gelang Yang simple Bisa dia pakai Dan akan mengingatkan dia tentang kamu Juga kalian bisa kasih PIN Yang khas dari daerah kalian masing-masing Atau kerajinan-kerajinan kecil Yang kalian bikin sendiri Dan kalian kasih misalnya Inisial dia Nama dia Yang bisa mengingatkan dia Dan kalian Itu guys Aduh jadi ikutan Deg-degan So terimakasih udah nonton video ini Semoga kalian Sukses Untuk Rencan pertama kalian Sama mas bule Dan Udah Jalanin aja Gak usah terlalu deg-degan Yakin deh Kalau dari chat-chat itu Kalian udah bisa Menemukan koneksi Nah waktu ketemu sih Biasanya juga Kalian bisa Menemukan koneksi itu Dan akan berjalan dengan lancar Terus kalian harus waspada juga Kalau si bule itu Banyak mintanya Misalnya Misalnya Pertama minta dibayarin makanan Minta diantar jemput Dan minta Hal-hal yang berbau Kamar tidur ya guys Untuk kencan pertama Itu Hukumnya Gak boleh dulu Gak boleh dia mengajak kalian Ke hotelnya Ya mungkin buat dia boleh ya Tapi kalian jangan Masuk dalam jebakan itu Oke untuk Menciptakan suatu hubungan jangka panjang Maka dia harus respect sama kamu Dan kamu juga respect sama dia Kalau belum-belum dia udah Minta kamu Tidur bareng Nah Itu kemungkinan besar Cuman One night stand Oke guys Sekian dari Yana Makram Dan sampai ketemu di video selanjutnya Good luck guys Untuk kencan kalian